Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel youtube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan mengenai kisah legenda asal-usul Gunung Gajah. Gunung Gajah yang ada di Kabupaten Pemalang dan juga terkait dengan mitos atau misteri yang melingkupi Gunung Gajah. Bagaimana asal-usul serta legenda Gunung Gajah ini? Silahkan disimak kisahnya berikut ini. Gunung Gajah adalah sebuah gunung di Pemalang, Jawa Tengah yang secara administrasi terletak di Desa Gongseng, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Gunung ini tidak termasuk gunung aktif, melainkan berbentuk bukit batu besar yang menjulang serta ditumbuhi bermacam tanaman di atasnya. Gunung Gajah Pada puncak Gunung Gajah ini terdapat gua kecil yang bernama Gua Lawa. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut dan bentuknya mirip dengan sosok seekor gajah. Oleh karena itu, gunung ini dinamakan Gunung Gajah. Di sekitar Gunung Gajah terdapat banyak jenis monyet. Monyet yang bergelantungan di pohon-pohon. Monyet tersebut akan turun ke tanah pada sore hari untuk mencari sisa makanan dari pengunjung yang datang. Menurut legenda, monyet yang terdapat di Gunung Gajah merupakan jelmaan dari orang-orang yang sudah dikutuk. Orang-orang yang sudah dikutuk karena lalai dengan perintah Tuhan. Gunung Gajah juga disebut oleh masyarakat sebagai kerajaan siluman. Kerajaan siluman binatang terbesar karena berbentuk seperti seekor gajah. Selain itu, Gua Lawa yang juga terdapat di puncak gunung tersebut disebut sebagai tempat bertapa. Tempat bertapa bagi para sesepuh pendiri desa pada jaman dahulu dan tempat bersemayam mahluk gaib penghuni Gunung Gajah. Ya, Gunung Gajah bukanlah gunung seperti kebanyakan gunung-gunung lainnya. Melainkan hanya area perbukitan berbatu yang ditumbuhi pohon-pohon rindang di sekelilingnya. Di Gunung Gajah ini juga terdapat gua yang seringkali dipakai sebagai tempat untuk bertapa dan mencari ilmu kejayaan. Konon katanya, jika melakukan pertapaan di sini, maka akan mendapatkan kekuatan tertentu. Berdasarkan mitos dan keyakinan warga sekitar, gua yang terletak di atas Gunung Gajah dihuni oleh ribuan hewan kelalawar. Selain diyakini menjadi tempat pertapaan raja pada jaman dahulu kala, tempat pertapaan untuk mencari kekuatan. Gunung Gajah juga dipercaya sebagai tempat siluman besar yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi sosok binatang besar menyerupai gajah. Di hutan sekitar Gunung Gajah juga terdapat ribuan ekor kera yang menurut cerita awalnya adalah manusia yang dikutuk karena lalai dan tak menjalankan perintah Tuhan. Hingga akhirnya oleh warga, kera-kera tersebut dianggap sebagai kera-keramat. Bagi yang memberikan makanan kepada kera atau monyet-monyet tersebut, maka diyakini akan dimurahkan rezekinya. Aura mistis Gunung Gajah juga banyak dirasakan para wisatawan yang datang ke sana. Pernah suatu ketika, serombongan pemuda yang hendak mendaki Gunung Gajah mengalami hal yang tak terduga. Para pemuda, awalnya mereka telah diingatkan oleh warga untuk menjaga ucapan dan perilakunya selama pendakian. Namun, karena terbawa suasana hingga tak bisa menjaga ucapannya, pemuda tersebut terpeleset ke dalam jurang dan mayatnya tak bisa ditemukan hingga saat ini. Selain itu, sosok bertubuh besar berwarna hitam dan juga berbulu lebat Konon, katanya adalah sosok penjaga Gunung Gajah. Sosok tersebut menjaga Gunung Gajah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan ingin merusaknya. Jadi, jika ada yang mengusik atau mengganggu ketentraman dan kedamaian Gunung Gajah, maka ia akan berhadapan dengan sosok besar tersebut. Dan berikut selengkapnya mengenai legenda atau mitos yang ada di Gunung Gajah. Yang pertama adalah Kerajaan Siluman Ada sebuah mitos yang beredar di masyarakat sekitar Gunung Gajah yang menyatakan bahwa di Gunung Gajah merupakan tempat Kerajaan Siluman. Siluman yang dimaksud adalah siluman yang berwujud binatang. Anggapan ini beredar dari mulut ke mulut karena bentuk gunung ini yang seperti gajah sehingga menyimbolkan bahwa binatang inilah penguasa Gunung Gajah. Lalu, ada juga Gua Lawa yang memiliki kekuatan mistis. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa di puncak gunung ini terdapat sebuah gua kecil bernama Gua Lawa. Lokasi ini ternyata paling populer di masyarakat. Selain populer oleh masyarakat, gua ini sering dijadikan tempat bertapa oleh para sesepuh di sana. Konon katanya, jika bertapa di gua ini, maka akan mendapatkan kekuatan tertentu. Lalu, mengenai pantangan di Gunung Gajah. Dengan banyaknya mitos Gunung Gajah yang berhubungan dengan makhluk mistis dan juga raja, penduduk setempat melarang keras bagi pendaki gunung untuk berkata kasar. Faktanya, Gunung Gajah kini merupakan salah satu pesona wisata alam di kota Pemalang. Wisata alam dengan daya tarik sebuah tebing yang lumayan tinggi, dengan batuan yang sangat besar. Sangat cocok bagi Anda yang mempunyai hobi panjat tebing. Karena, di Gunung Gajah mempunyai beberapa trek pajak tebing yang membuat adrenalin bisa terpacu. Selain itu, gunung yang berjarak 35 km dari pusat kota Pemalang ke barat daya ini, memiliki beberapa jalur akses alternatif menuju gunung. Alternatif pertama, yaitu melalui desa Kejene, Radu Dongkal. Kondisi jalan di jalur alternatif ini sudah beraspal dan perjalanan menuju gunung dapat ditempuh menggunakan kendaraan. Dibutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam menuju gunung dengan menggunakan kendaraan dan 3-4 jam jika ditempuh dengan berjalan kaki. Ada pun jalur alternatif yang kedua, yaitu melalui desa Gongseng. Pada jalur ini, perjalanan menuju gunung dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 atau 4. Selain itu, juga terdapat jembatan gelagar besi yang menjadi penghubung dari gedung jati menuju desa ini dan diteruskan ke Gunung Gajah. Selain itu, di sekitar Gunung Gajah terdapat lokasi motocross yang mana dapat digunakan oleh penghendara yang akan berkunjung ke Gunung Gajah. Nah, seperti itu legenda, mitos, dan juga misteri yang ada di Gunung Gajah. Gunung Gajah yang terletak di Pemalang, Jawa Tengah. Terima kasih sudah menyimak legenda atau mitos dan juga asal-usul Gunung Gajah ini di channel Youtube Boring Vlog. Di channel ini, Anda juga dapat menyimak kisah legenda mengenai gunung-gunung lainnya baik yang ada di Pulau Jawa ataupun berbagai wilayah Indonesia. Termasuk juga ada mengenai sejarah kota dan juga kabupaten Pemalang serta sejarah dari kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.